yang kita dapat, anaknya sedang sakit oh, makanya pembuatan itu dipindahkanlah ke rumah nah, seorang ibu yang sangat baik dan siaga juga karena memang sudah melahirkan, Naudita kan memilih untuk banyak menghabiskan waktu dengan buah hati tercintanya dan akhirnya foto-fotonya pun jadi sambil foto, sambil ngurus anak sambil selfie, cek temperatur sama seperti kamu ya sekarang begitu punya baby di kemana-mana nempel kenapa sama seperti aku? maksudnya apa? jalan-jalan itu ke Sopiloba oh, ya, betul sekarang masih menyesui, oke? betul, langsung saja berikut Donita pasya melahirkan antaris Alfaiziki Spargonugroho pada 9 bulan yang lalu artis Donita kembali melakukan berbagai aktivitas salah satunya dengan melakukan sesi pemotretan bersama 2 sahabatnya kali ini, tujuan dari pemotretan tersebut untuk koleksi pribadi Donita semenjak aku melahirkan kan aku biasanya foto sama baby gitu terus udah gitu aku belum ada foto sama anaknya BG aku juga bisa siapin foto komposit sendiri dan kebetulan hari ini bisa nyocokin jadwal bareng sama Marsha, bareng sama Gritte kebetulan kan emang kita dulu sering main bareng semenjak aku nikah semenjak punya baby jadi jarang, jarang main jadi barengan deh gitu sekalian aku kenal Marsha dari Marsha masih SD terus deh gitu kita pernah satu judul terus deh gitu dari situ kita suka main bareng kemana-mana Mbak Rho beauty beauty temanya walaupun kita emang kasih beberapa ini ya beberapa ide gitu lebih ke kayak ide buat bukan konsepnya sih lebih ke kayak pose-nya kayak gitu-gitu jadi ini sama-sama lah awalnya Donita juga ingin menyelipkan Ataris dalam sesi fotonya kali ini namun kondisi kesehatan anak sematawayangnya itu tengah tidak baik sebenarnya ada rencana memfoto sama baby tapi kayaknya hari ini dia lagi kurang enak badan kan dari kemarin gitu jadi dari tadi pas makan aja drama perasaan kalau misalkan dipaksa karena alasan keadaan Ataris yang tengah gemam itu pula Donita lebih memilih lokasi pemotretannya di rumah selain lebih merasa nyaman artis lahiran Bandung 14 Februari 1989 itu tidak ingin meninggalkan anaknya itu terlalu lama kenapa aku mesti di rumah? soalnya aku punya baby jadi walaupun kayak aku foto aku tinggal-tinggal tapi dia masih tetap nyaman karena kan kalau di rumah dia ada jam tidur siang ada jam makannya jam mainnya dia jadi gak mengganggu jam-jamnya dia pokoknya kalau misalkan ada sesuatu yang bisa sebisa mungkin bisa dikerjain di rumah aku pasti lebih milih dikerjain di rumah ya, seusai melahirkan Donita memang lebih memilih dan memilah pekerjaan yang akan diambilnya dia sekarang lebih fokus untuk mengasuh Ataris istri presenter Adi Nugroho ini memang tak ingin kehilangan momen-momen penting pertumbuhan buah hatinya apalagi pada saat ini perkembangan Ataris cukup pesat di mata Donita mungkin yang pertama anak pertama yang kedua aku gak mau kehilangan momen-momen gitu ya pertama kali dia berdiri pertama kali dia ngomong mama, papa pertama kali dia bisa apa gitu aku gak mau yang denger kata orang yang misalkan tau dari mama atau dari siapa gitu dia udah bisa ini loh gitu terus begitu aku bakalan sedih masa sih gitu tapi kan ini kayak aku menyaksikan gitu dia udah bisa apa ngapain aja gitu udah bawel banget sih gitu misalkan kayak kemarin gitu dia tau tuh kalau papanya yang mau beli sesuatu dia teriak-teriak tuh di tempat ininya dia bisa teriak ya papa, papa, papa gitu kenceng banget papa, papa gitu tapi kalau kita belanja buat keperluan dia dia anggap-ngangg aja sebenarnya untuk karir Donita diberi keleluasan oleh suami apapun pilihan Donita suami pasti akan mendukung secara penuh selama itu positif tapi Donita punya prioritas tersendiri untuk lebih fokus dalam mengurus anak terlebih dahulu kalaupun ada pekerjaan sebisa mungkin Donita dapat membawa ataris ini sih sebenarnya membebaskan cuman kan pasti dia juga bilang dia percayalah sama aku aku tau mana prioritas utama kayak memilah dan memilih mana yang bisa aku kerjain saat ini dan mana yang belum bisa aku kerjain tapi bukan berarti aku tidak akan beraktifitas lagi gitu enggak cuman ya sebisa mungkin aku milih lah kira-kira misalkan pekerjaan ini gak mungkin diambil karena misalkan syutingnya di luar kota atau enggak pekerjaan ini gak bisa diambil soalnya jam waktunya terlalu panjang gitu tapi aku nanya disana ada ruangan enggak karena kan yang tadi aku bilang ada waktu jam tidurnya ada jam makannya ada jam mainnya kalau misalnya tempatnya kurang enak biasanya gak aku bawa tapi kalau tempatnya memungkinkan sebisa mungkin aku bawa tinggal tapi dia masih tetap nyaman karena kan kalau di rumah dia ada jam tidur siang ada jam makannya jam mainnya dia jadi gak mengganggu jam-jamnya dia pokoknya kalau misalkan ada sesuatu yang bisa sebisa mungkin bisa dikerjain di rumah aku pasti lebih milih dikerjain di rumah ya seusah melahirkan Donita memang lebih memilih dan memilah pekerjaan yang akan diambilnya dia sekarang lebih fokus untuk mengasuh Ataris istri presenter Adi Nugroho ini memang tak ingin kehilangan momen-momen penting pertumbuhan buah hatinya apalagi pada saat ini perkembangan Ataris cukup pesat di mata Donita mungkin yang pertama anak pertama yang kedua aku gak mau kehilangan momen-momen gitu ya pertama kali dia berdiri pertama kali dia ngomong mama, papa pertama kali dia bisa apa aku gak mau denger kata orang yang misalkan tau dari mama atau dari siapa dia udah bisa ini loh terus begitu aku bakalan sedih masa sih gitu tapi kan ini kayak aku menyaksikan gitu dia udah bisa apa ngapain aja gitu udah bawel banget sih gitu misalkan kayak kemarin dia tau tuh kalau papanya yang mau beli sesuatu dia teriak-teriak tuh di tempat ininya dia bisa teriak ya papa, papa, papa gitu kenceng banget papa, papa gitu tapi kalau kita belanja buat keperluan dia dia langsung nganteng aja sebenarnya untuk karir Donita diberi keleluasaan oleh suami apapun pilihan Donita suami pasti akan mendukung secara penuh selama itu positif tapi Donita punya prioritas tersendiri untuk lebih fokus dalam mengurus anak terlebih dahulu kalaupun ada pekerjaan sebisa mungkin Donita dapat membawa Ataris dia sih sebenarnya membebaskan cuman kan pasti dia juga bilang dia percayalah sama aku aku tau mana prioritas utama kayak memilah dan memilih mana yang bisa aku kerjain saat ini dan mana yang belum bisa aku kerjain tapi bukan berarti aku tidak akan beraktifitas lagi gitu enggak cuman ya sebisa mungkin aku milih lah kira-kira misalkan pekerjaan ini gak mungkin diambil karena misalkan syutingnya di luar kota atau enggak pekerjaan ini gak bisa diambil soalnya jam waktu-nya terlalu panjang gitu tapi aku nanya disana ada uangan enggak karena kan yang tadi aku bilang ada waktu jam tidurnya ada jam makannya ada jam mainnya gitu kalau misalnya tempat yang kurang enak biasanya gak aku bawa tapi kalau tempatnya memungkinkan sebisa mungkin aku bawa oh seneng ya jadinya foto iya kerjaan beres anak juga terjaga gitu ya memang itulah nilai atau seni dari menjadi seorang ibu ibu itu selalu memiliki nilai yang sangat tinggi karena bisa mengerjakan segala halnya multitasking nah itu yang luar biasa oke saya terus buat anak dari Donita semoga lancar terus juga ya pekerjaannya ya betul oke itu kan sebenarnya kalau punya anak itu adalah sesudah menikahkan ya jadi makanya siapa yang orang menikah itu memikirkan aduh kira-kira akan dapat ngomongan gak ya mau direncanakan atau sedikasi aja kan itu pertanyaan semua orang karena berita selanjutnya ini membahas dua pasang artis yang pertama sudah menikah yang kedua berencana akan menikah oke yang berencana menikah adalah Derby Romero ya iya betul sekali yang selalu kekasih hati yang seru banget ya sekarang gini iya gayanya seperti seorang fin up girl ya jadi pasti nanti masa pernikahannya tuh gak konvensional kan lain dia pasti bikin ide-ide atau tema-tema yang gimana sesuai dengan gayanya mereka satu suka motor gede suka tato suka tindik suka wah ini pasti keren banget ya jadi dinantikan saja terus juga ada Tika dan juga Dimas yang baru menikah kira-kira punya planning apa ceritanya iya pertanyaan gitu terus kan udah belum menikah kapan nikah udah nikah kapan hamil gitu ya sesaat lagi tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton